Ya Allah, kata Abdul Rahman ibn Awf, kalau betul Usman ibn Affan memberikan wasiat agar kalau dia meninggal dunia, saya yang jadi khalifah, kalau itu benar, fa'amidni qablahu, maka wafatkanlah saya sebelum dia. Dan apa yang terjadi, teman-teman sekalian, Allah SWT mengabulkan doanya, Abdul Rahman ibn Awf meninggal tahun 32 Hijriah, sementara Sayyidina Usman sendiri baru wafat pada tahun 35 Hijriah. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Klos, kubas lewat obrolan santu. Apapun masalahnya, dikubas dengan cara yang santai dan penuh kakraman. Bersama kami juga menelak kitab-kitab induk dan referensi terpercaya. Menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menguangkannya dalam karyatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat, Khalifah Uthman bin Affan radiyallahu'anuhu hidungnya meneteskan darah, mimisan. Sambil mengelap sisa darah yang mengucur, beberapa sahabat Nabi menyindir Khalifah Uthman bin Affan. Ya Khalifah, anda mimisan mungkin faktor U, karena usia. Dan betul, Khalifah Uthman bin Affan ketika menjadi Khalifah, memang sudah relatif lanjut usianya. Jemaah sekalian lakumullah, para sahabat Nabi ketika disebut dan disindir bahwa usianya sudah tua, mereka tidak tersinggung. Kalau kita mungkin disindir dengan anda sudah tua, mungkin tersinggung, kita merasa terus, merasa muda. Tapi Khalifah Uthman tidak. Ketika disinggung bahwa mungkin usianya sudah tua dan memang sudah tua, dia segera ingat dengan kematian. Dan ini pelajaran bagi kita, ketika ada orang mengatakan bahwa kita sudah tua, itu artinya apa? Semakin dekat ajal kita. Dia ingat dengan kematian. Karena khawatir dengan kondisi kaum muslimin sepeninggalnya, maka Khalifah Uthman memerintahkan kepada salah satu orang staffnya untuk menulis surat wasian. Yang kira-kira isinya, kalau Uthman bin Affan meninggal dunia, maka yang akan menjadi Khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Surat wasian ini kemudian dilipat, disimpan rapi dan tidak boleh ada yang tahu. Namun, ibarat pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepinter-pinter menyemunyikan bangkai, akhirnya tercium juga. Walaupun ini bukan hal yang buruk, tapi Khalifah Uthman ingin wasian ini tidak banyak yang tahu. Akhirnya sampai juga isi wasian tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Kebayang oleh kita ketika mendapatkan kabar bahwa saat Uthman bin Affan meninggal, maka dia akan menjadi Khalifah, mungkin kita akan senang atau mungkin berharap bahwa itu adalah jabatan. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Dia malah sedih, dia malah gelisah dan tidak ingin jabatan itu jatuh kepada dirinya. Dan apa yang dilakukan, jamaah rahmatullah, beliau kemudian datang ke Masjid An-Nabawi, Masuk ke Raudah, sebuah tempat yang disebutkan adalah Rasul tempat yang didambahkan semua orang agar bisa salat bermunajah di situ dan masuklah Abdurrahman ke tempat tersebut. Dan kemudian berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kata Abdurrahman bin Auf, kalau betul Uthman bin Affan memberikan wasiat agar kalau dia meninggal dunia, saya yang jadi Khalifah, kalau itu benar, maka wafatkanlah saya sebelum dia. Dan apa yang terjadi, teman-teman sekalian, Allah SWT mengabulkan doanya, Abdurrahman bin Auf meninggal tahun 32 Hijriya, sementara Sayyidin Osman sendiri baru wafat pada tahun 35 Hijriya. Abdurrahman lebih dulu meninggal daripada Osman, tiga tahun namanya. Karena ketika Osman bin Affan meninggal dunia, maka yang menjadi Khalifah bukan Abdurrahman bin Auf sebuah wasiatnya, tapi Ali bin Nabi Talib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sederhan ini bahwa bagaimana para sahabat Nabi itu begitu betul-betul menghindari jabatan. yang betul-betul berusaha kalau bisa, bukan dia yang mendapatkan jabatan itu. Tidak justru diperbutkan. Tapi sebaliknya, kalau amanah tersebut sudah diletakkan di atas pundaknya, maka dia harus memegangnya dengan sepenuh amanah, semaksimal yang bisa dilakukan. Semoga kita bisa meladani Sayyidin Osman bin Affan ataupun Sayyidin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhumma. Semoga bermanfaat. Saya H.P. Anib Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!